Oke teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Noor tetap di channel saya Project DIY Microcontroller pada kesempatan kali ini saya akan menemukan sebuah alat ya teman-teman ya jadi alat ini adalah alat yang digunakan untuk memonitor yang pertama adalah tegangan 220V ya jadi tegangan AC 220V ya teman-teman ya dan yang kedua yaitu jarak cairan ya jadi adalah jarak dan tegangan oke nah jadi dua parameter itu saja ya yang nanti akan dimonitor melalui blink teman-teman ya ini yang lihat ya disini sudah ada tegangan dan jarak ya jadi ini kita monitor menggunakan blink teman-teman ya oke oke untuk sebelum kita dimokan ya untuk komponennya apa saja yang kita pakai oke yang pertama disini ya disini kalian lihat ya disini ada lcd 16.2 dan i2c ya tentunya kemudian di dalamnya nah di dalamnya itu sangat simpel ya teman-teman ya jadi disini saya menggunakan esp32 ya tuh ya kalian lihat ya ada esp32 devkit ya esp32 dan disini ada sensor tegangannya saya menggunakan pzem ya teman-teman ya pzem004t dan disini untuk sensor jaraknya saya menggunakan hc srf04 ya nah jadi seperti itu ya teman-teman ya jadi disini saya tidak menggunakan arusnya ya jadi sensor arusnya ini saya tidak gunakan jadi cuma hanya tegangannya saja jadi dia nanti kesini teman-teman ya nah ya jadi ini nanti nyambungnya kan kesini ya oke ya itu untuk komponennya ya sekarang kita akan demokan alatnya seperti apa ya teman-teman ya sekarang kita akan demokan untuk alatnya seperti apa ya jadi disini di LCD ya disini ada V dan S V ini adalah tegangan ya tegangan AC dan ini S ini adalah jarak ya jarak itu dari sensor hc srf04 ini oke nah kemudian di internetnya ya di blinknya juga sudah tertampil ya tegangannya berapa dan ini jaraknya berapa oke ya nah ini jaraknya dia berubah-ubah ya teman-teman ya sesuai dengan yang ada di LCD oke sekarang kita uji coba dulu untuk yang jaraknya ya jadi disini kan kalau dia tidak ada halangan ya dia 240-an ya cm oke disana juga halangan sama ya 240-an cm oke sekarang saya kasih halangan tangan gini ya nah ini dia sekitar 10.9 cm ya nah disana bisa dilihat ya sama ya teman-teman ya 10.11 lah ya nah disini juga dia gerak-gerak ya kemudian saya agak naikkan dikit nah dia agak tinggi ya nilainya nanti sekitar 36 22 disana saya dilihat ya nah 16 15 disini juga sama ya 14 oke ya agak tinggi lagi disini dia 20 ya 20 cm tinggi lagi sekitar berapa ini 27 ya 27 25 sama juga sama ya sekitar 26 oke oke gitu ya teman-teman ya jadi si sensor ini dia berjalan dengan normal ya jadi pada saat saya dekatkan nilainya juga apa namanya dekat ya atau nilainya kecil ya kecil ya sama kan disitu juga sama ya oke gitu ya sekarang kita akan tes untuk yang tegangan ya tegangan ini ya oke saya colokan ke bagian AC 220 ya ini AC 220 saya colokan oke nah bisa dilihat ya teman-teman ya disini nyala ya untuk LED ini disitu ya oke nah ini ada tegangannya 239,3 ya saya dilihat ya 239,3 ya di bagian tegangan ini ya sama ya 239,3 disini juga sama ini 0,4 ya 0,4 disini juga 0,4 ya jadi dia bergerak-gerak di bagian komanya ini nah ini 0,5 ya ini juga 0,5 oke gitu ya teman-teman ya untuk demo dari alat ini yaitu saya menggunakan ISP32 untuk sensor base JTM dan HG SRF04 oke jika kalian itu ada pertanyaan silahkan ajukan saja ya di kolom komentar di youtube di bawah atau via email di deskripsi teman-teman jika kalian itu ingin pesan alat kalian langsung saja ya kunjungi blog saya disini teman-teman oke nah codingnya akan saya taruh di blog saya disini oke jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller saya Anwar pamit selamat siang dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati